Oke halo guys, balik lagi sama gue PG Hari depan gue, gue udah megang sebuah box Yang isinya adalah produk terbaru gue Rexus Yaitu Rexus Arca New Edition Let's check it out Oke, jadi produk ini Rexus Arca New Edition ini Gue beli langsung dari official scorenya Rexus Dengan harga Rp310.000 Kurang Rp1.000 Gue beli langsung pas hari hadiah launching Tapi sayangnya gue baru sempet Review dia sekarang karena gue lagi sibuk Sama kerjaan dan segala macem Dan finally, gue bisa review juga barang ini Dan What got me excited about this is The box, box nya keren banget bro Untuk sebuah mouse, ini adalah box Mouse reader yang pernah gue liat Atau mungkin karena selama ini gue beli mouse nya Yang murahan Jadi gue keren ke Simang liat box yang sebagus ini Untuk sebuah mouse But what so ever Kagi sih gue liat Sialan nya, kagi sih gue liat Di Kokopedia Uga banyak yang jual mouse ini dengan harga lebih murah Jadi So ya I can't really blame about this Ini juga bukan instrumen investikasi But what so ever, ayo kita mulai aja unboxing nya Boom, keren sekali bung Kita buka Di dalam box nya, oh Disini dilapisin bus nya juga guys Dalam box nya kita dapet Buku manual Dan kita dapet kabel Dan kita dapet kabel Dan kita dapet kabel Dari USB C Dan kita dapet kabel Ke USB biasa USB 3.0 Dan di ujung mouse nya ini sendiri Ada port USB C nya Oke Karena Gue bingung Sebenernya mau review Mouse review apanya Mungkin gue akan jelasin segi kek aja dulu Di mouse ini kita dapet Ya klik yang biasa Klik kiri-klik kangan Ada scroll wheel Yang bisa di klik juga Yang kan di sebelah Kirinya Ada Dua kompol makro Dan di bawah scroll wheel nya juga Ada dua kompol makro lagi Buat kita bisa setting-setting Mau dipake buat apa Kalau gue sih biasa Kompol makro yang di kiri ini Buat Open mic CSGO Dan yang belakangnya buat Miop Ya Buat miop Miop Temen-temen Biar gak mengganggu kelahan koksik But What's ever Hmm Ini Kayaknya gak pake baterai Padahal gue udah siapin baterai A3 Kayaknya dia gak pake baterai Baterai nya built-in Semoga ada baterai nya Dan kita bisa tes langsung di laptop gue Kita main game-game yang seri hangat Let's see Kita coba dulu Pake gonggolnya Gonggolnya juga disimpen di bawah sini Jadi Harusnya gak akan hilang Tapi pengalaman gue gak peduli Provider Mouse nya itu Oh ada magnetnya guys di gonggolnya Oh Dan Ini game udah pake magnet Dia udah pake magnet Tapi ya sepengalaman gue Mau serapi apapun disimpen gonggolnya Pasti hilang Kalau gue pribadi Hehehe Baik ya what's ever Harusnya ini basically plug and play Kira Komin dulu mouse nya Agak bake kah? Oke Sepertinya agak segi kik bake Yang bisa Game ke pertama Gue akan coba main game yang seri hangat dulu Game website Mirip CSGO Tapi versi Website versi ringan nya Namanya cranker.io Dia game fps juga Jadi harusnya Kika bisa liat Apakah Mouse ini Berfungsi gak baik Kau gak Ini gue disurvey Sekalian Dan Kika agak mouse pad Dan Maus nya Fine-fine aja Oke Kika coba main apakah Gue bisa merasakan gila yang berarti Kenapa gelap banget Huh Oke Untuk main game website fps Kika agak masalah yang berarti Gak agak masalah sama sekali Selain sensifikasi nya yang Ehm Gak kenapa Berat banget Kayaknya Gak agak gue lagi service sekarang Jadi Sensor nya kurang bisa Atau Karena service nya kuris juga I don't know But Let's play CSGO With this Nah mungkin gue akan coba Ambil Mouse pack gue Untuk perbagian Woi kemingat Oke Semoga suara nya gak terlalu Nah Begitu gue karo di akas Mouse pack Saing sensifikasi nya lebih Kinggi Segikir Eks Ya Terasa sih Oke Kita coba main game match Apakah Mouse ini Bisa dipake secara warus Untuk gaming Atau Enggak Untuk kerja ya Pasti aman Pasti aman Kenangan saja Tapi untuk gaming It's not risk So let's try Oke Kagi gue udah nyobain main game CS Pake model wireless nya Si Rexus RK ini Dan Gue tidak merasakan delay yang berarti Hampir gak ada delay Cuma yang gue rasain itu Sensiki Viki nya harus gue ngaikin Biasa gue main di Sensiki Viki Sekarang gue harus ngaikin ke 3,77 Engkah kenapa itu But anyway Sekarang gue mau coba main pake kabel nya Buat merasakan apakah agak beganya Atau engga Main pake kabel Gak main pake gonggol Yang Kayaknya sebentar lagi bakal bilang But Oke Kita coba aja Oke Gue agak cukup main buat ngomong Pake kabel Gak gak pake kabel Gila nya Begak segi Aja Menurut gue Itu gila yang sangat segitik Sampai lo bisa abaikan Overall experience nya So Gue bakal milih gak pake kabel Of course Oke Apalagi yang bisa gue bahas 3MOS ini Karena Gue gak begitu tau Tentang mouse Gue juga gak tau Sensor apa yang dia pake Kakaknya sih Ini salah satu sensor yang bagus Yang gue lupa Nomor seri nya Lagi akan gue tampilnya Kalau gue ingat Kakaknya sensor ini Biasanya yang dipake di mouse-mouse yang mengengah akas Dan Rexus menggapakannya di Harga yang cukup murah Jadi I don't know Karena buat gue Mouse ya Mouse selama dia bisa Plug and play Dipake Gak agak gile Gaksing off Dan feel grip nya juga enak Mungkin cuma itu aja yang penting buat gue No RGB No Lighting No Everything Just White Mouse And Gaksing off Oke Mungkin karena gue gak tau apa lagi yang harus gue bahas Kesimpulannya adalah Dengan Oh Dia punya RGB Dude How do I trigger that? Wow Oke Gue gak tau Kesimpulannya ini RGB nya cukup keren Gue gak tau apakah ada aplikasi nya yang bisa kita download Untuk Nge-checking RGB nya pengen kayak gimana A few moments later Oke Setelah gue cari ternyata ada Installer nya Buat Software buat si mouse Rexus RK ini Model R107 Dan Software nya sangat kecil Cuma 2,2 megabyte Kita liat software nya bisa ngapain aja Oh Disini ada buat Lighting Settings nya Light Settings Ada Bagian setting nya juga Kita bisa akur Oh Disini juga kita bisa naikin Gak ngurungin GPI Ternyata Ternyata Lalu kita kumpulin disini buat ngaitin Aga ngurungin GPI GPI maksimum nya adalah 5000 Dan Minimum nya adalah 800 Gila gak tau Ternyata Gila gak ada Ternyata Oh Jadi gpi yang bikin Si mouse ini berat Geper inch Geper inch Geper inch Geper inch GEPER inch Oh Engga Gila disini bisa masingin Maksimum nya adalah 10.000 Dan minimum nya 100 Tapi kayaknya ini juga cukup udah cukup 5 ribu aja udah cukup ringan sangat ringan dan disini juga di aplikasinya ada yang dikakar bakrinya disini bakenya sisa 80% dan makronya disini juga bisa ngasih settingan makro Oke gue balikin dulu GPI nya karena 5 ribu terlalu besar kayaknya gue cukup 4 ribuan ya anyway semoga gak ada fitur lain yang gue lupain lagi di rexus RK ini but kesimpulannya adalah dengan harga hanya 310 ribu yang harganya terus kurun karena ini bukan bitcoin gak bukan saham not financial advice harganya cukup murah karena tiap kali gue mau beli mouse wireless meski temen gue nyaranin dari brand sebelah yang harganya 500 ribu dan ini cuma 300 ribu yang harganya terus kurun well that's quite impressive dan dibanding mouse wireless yang biasa yang harganya 150 ribuan gua rasa ini mouse lebih worth it apalagi kalau kita consider masalah gamingnya ada masalah makro makroan tadi dan fitur-fitur yang gak bergunga seperti liking tapi nice to have ya harga itu cukup worth it so kesimpulan gue adalah ya kalau kalian memang lagi nyari mouse wireless kalian bisa beli ini oke mungkin segitu aja video gua minta mouse wireless rexus RK new edition ini saya minta maaf gua minta maaf kalau videonya kurang bermanfaat kalau kurang bergunga karena gua juga gak kau banyak minta mouse yang pasti ini adalah first impression gua dan first experience gua menggunakan mouse rexus RK 107 new edition ini oke like kalau suka gimana video ini kalau lagu gak ada gak suka silahkan di dislike sampai jumpa lagi video berikutnya bye oh kalau kita gak megang mouse nya untuk sekian waktu dia akan aku maki slip dan itu fitur yang baru supaya gua kau juga yang bergunga untuk menghemat baterai oke bye bye bye